panen-panen tanaman yang gak usah tanam terus jadi tanam sekali bisa panen berkali-kali sampai bosen yang penting gak mati aja tanamannya sobat ya seperti daun cincau daun salam halo assalamualaikum kembali lagi dan kreasi channel hadir ya sobat sobat ikutin berkebun saya seperti biasa ya nah alhamdulillah ya sobat ya hari ini suasana sangat cetar membahana nah yuk kita ikutin berkebun saya seperti biasa saya selalu ya mengawalnya dengan ngecek-ngecek semua tanaman-tanaman memastikan semuanya baik-baik saja sobat ya alhamdulillah senang banget kalau ngeliat kayak ini mereka tuh serasa berseri-seri sobat setelah ngecek-ngecek tuh biasanya nanti aku cari apa-apa saja yang kira-kira bisa aku panen ikutin terus ya sya Allah ini lucu banget sobat kecil-kecil ya stroberinya Masya Allah apa-apa lah walaupun kecil ya bisa kita ambil aja lumayan berseger-seger nanti buka puasa ya mungil-mungil banget ini stroberi ditanam dari dapur sobat bibitnya nggak beli jadi yang mau dimakan diambil bijinya saya sudah pernah bikinin videonya silahkan scroll ya kalau yang pengen nyobain nanam stroberi dari dapur dari bibit yang dari ini ya ambil dari buahnya bisa dilihat di video saya udah lama banget udah setahunan ada mungkin uh aku seneng banget nggak hijau-jauh gini sobat nih Alhamdulillah cuaca tuh udah tiga hari ini sangat cerah bahkan panas pol cetar ya Masya Allah nah mereka sepertinya sangat bahagia bisa kena matahari lagi karena seminggu kan dia nggak kena matahari ya sobat ya yang penting dia disiram jangan lupa ya kalau disiram tanaman walaupun secetar apapun Insya Allah dia tetap akan sehat dan selamat malahan seneng soalnya dia mataharinya banyak berlimpah gemes gemes banget ya aku mau nunjukin ini nih sobat nih eh kedele kedele aku yang ditanam dari toge 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 kedele ya nih nih lihat sobat sudah ada buahnya tuh banyak buahnya sobat tuh Alhamdulillah ya punya kedele ternyata mudah juga nanamnya tuh buahnya belum aku mau panen masih agak kempes-kempes ya enggak belum terlalu ngisi banget kata saya masih muda lah istilahnya ya tuh satu gerompol Insya Allah kita mau ngambil apa nih aku hari ini mau ngambil daun cincau hari ini sangat cerah mungkin buka puasa pakai cincau mungkin nikmat banget ya sobat ya nah tomat sudah mulai ini tomat cherry sobat bibitnya dari tomat busuk yang dikasih abang sayur Masya Allah Nuh sampai tinggi deh sampai ke atas tomatnya oke ikutin ya nah ini dia sobat cincau cincau jelly ini namanya sobat ya Nuh sudah merambat ke atas syukur Alhamdulillah hari ini mau saya ambil untuk dijadikan minuman nanti pas buka puasa mungkin seger banget ya bikinnya gampang banget tinggal diremes-remes kasih air bersih air matang didiamkan udah jadi udah pernah aku share dulu ininya ya videonya untuk pembuatan cincau nih nanamnya disini saya punya dua macam cincau 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 perdu ada di bawah di teras dan ini cincau jelly dan aku lebih suka cincau jelly lebih enak lebih enakan cincau jeli sobat daripada cincau perdu cincau perdu itu yang daunnya lebar-lebar ada juga yang bilang cincau kebo ya dan nggak enak kata saya langu saya lebih senang ini ayo kita petik kita ambil sih seperti ini daun-daunnya ya sobat ya tuh nanti tinggal diremes-remes pakai air bersih kalau satu genggam saya kasih air satu gelas begitu aja takarannya nggak rumit-rumit ya sobat man kreasi ada baiknya ya kita nanam tanaman juga yang tanam satu kali tapi bisa panen berkali-kali jadi kita nggak capek harus semai 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 ya jadi enaknya seperti daun cincau ini kan tanam sekali dia tuh terus selama dirawat dan hidup pasti kita akan panen terus seperti daun salam daun jeruk tanaman-tanaman yang bisa panennya terus menerus walaupun hanya menanam satu kali ya nah cukup sobat segini ya segini juga nanti kita tambahin air sekitar dua gelas insya Allah nanti jadi banyak untuk buka nanti sore Masya Allah panas-panas buka nanti buka ini ya nah untuk temannya cincau adalah gula merah mana gula merah itu akan terasa nikmat kalau dikasih apa sobat dikasih sama daun pandan yuk kita ambil daun pandan nah daun pandan ini wajib ada loh sobat di rumah ya karena dia tuh susah dicari loh kalau di warung atau di tukang sayur belum tentu ada kalau kita butuh jadi tak kemenet banget sih telan di rumah dan dia nggak rewel-rewel ya tinggal yang penting disiram aja tuh udah pasti subur banget ya nah daun pandan nah kita bikin menu untuk bukas puasa nah sobat nih aku mindahin ini ternyata ya lupa aku ya ini adalah daun salam gelap ya sobat ya videonya dari sini ya ini daun salam tadi hanya dari bawah aku pindahin lagi ke atas sama ini daun kari sobat nih nah daun salam ini nah aku mau ambil nah ini daun-daun bumbu ya tuh mau ambilnya seperti ini sekaligus untuk pangkas masya Allah nah ini aku mau ambil daun kari juga mau masak apa mau masak ayam kalau pakai daun perdaunan ini sangat enak ini daun kari sobat tuh tadi hanya di bawah saya pindahin dulu dulu di atas terus saya pindahin lagi di bawah terus saya sekarang naikin lagi ke atas kalau ya oke kita ambil aku ambil sekali pangkas ini nah cukup lah segini doang sobat nih dia tuh sebenernya sama ya daun salam daun salam dari kari nah kalau bikin kari ayam kari daging pakai ini hmm nampol wanginya oke nah sobat saya spill juga nih yang disini bayam Brazil nah sobat nih lihat di depan aku aku ada kacang panjang aku udah bikinin lagi rambatannya aku perbaikin lagi kemarin udah leto-leto ya ini aku tambahin lagi biar dia lebih kokoh ya terus sana dia mau ke atas terus ini panasnya masya Allah dapet banget sobat nah tuh sudah mulai berbunga nah ini efek kemarin habis saya pruning daunnya ya waktu panen daun itu langsung muncul bunga-bunga sobat tuh ini udah ada yang jadi buah jadi jangan khawatir kalau dipangkasin daunnya bisa gak berbuah bisa nih bisa banget malah memacu dia ada yang nanya kemarin juga pangkas pucuknya gak masalah pangkas pucuk nanti malah dia tuh tambah rimbun bercabang-cabang jadi gak masalah gak usah khawatir ya nih saya bikinin kayak gini sobat bikinin rambatan baru biar tambah kokoh ya oke saya juga mau ngambil hari ini perdaunan perdaunan yang dipanen ini daun jeruk aku mau ambil juga kalau masak-masak nih daun-daun nih kalau lengkap tambah wangi tambah enak ya bikin soto seger nih kayaknya jadi kepikiran bikinin soto ya oke sobat segini aja gak usah banyak-banyak ya udah mulai rimbun ini waktu pangkas-pangkas itu sobat Masya Allah sobat hari ini Alhamdulillah di tengah cetarnya matahari bisa berkebun ya walaupun puasa Insya Allah kuat nah ini ada perdaunan yang aku panen hari ini Alhamdulillah ya sobat ini panen-panen tanaman yang gak usah nanam terus jadi tanam sekali bisa panen berkali-kali sampai bosen yang penting gak mati aja tanamannya sobat ya seperti daun cincau daun salam daun kari daun bawang daun pandan ini tanaman yang sekali tanam akan awet ya selama dia gak mati kita bisa terus panen dan ini daun-daun yang sangat bermanfaat untuk kebutuhan dapur ya jadi kalau ada tuh enak banget ya kadang-kadang kita udah lari-lari ke abang sayur taunya kadang-kadang butuh daun salam daun salam habis butuh daun pandan gak ada malah seringnya gak ada daun pandan loh sobat kalau gak nanam sendiri tuh kalau butuh repot banget ya nah makanya kalau ada ruang terbuka ayo tanam sobat bumbu-bumbu ada di rumah ini asya Allah ya nah sobat ya mungkin video kali ini cukup sampai sini terimakasih sudah mengikuti sampai selesai jangan lupa like comment dan subscribe wassalamualaikum abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol